Selamat datang, bertemu kembali dalam pembelajaran IPA bersama Pak Ahmad Saripudin. Materi hari ini adalah Pemanasan Global. Ananda pernah membayangkan, berada di dalam mobil yang tertutup rapat pada siang hari? Sinar matahari dengan leluasa dapat memasuki ruangan mobil melalui kacau mobil, sehingga menyebabkan udara di dalam mobil menjadi lebih panas. Udara di dalam mobil menghangat, karena panas sinar matahari yang masuk tidak dapat leluasa keluar, sehingga panas tersebut terperangkap di dalam mobil. Demikian halnya dengan Pemanasan Global. Matahari memancarkan radiasinya ke bumi, menembus lapisan atmosfer bumi. Radiasi tersebut akan dipantulkan kembali ke angkasa, Namun, sebagian gelombang tersebut diserap oleh gas rumah kaca yaitu CO2, CH4, N2O, HFCS, dan S4 yang berada di atmosfer. Sebagai akibatnya, gelombang tersebut terperangkap di dalam atmosfer bumi. Peristiwa ini terjadi berulang-ulang, sehingga menyebabkan suhu rata-rata di permukaan bumi meningkat. Peristiwa inilah yang sering disebut dengan Pemanasan Global. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem Membuat tulisan tentang gagasan, adaptasi, atau penanggulangan masalah perubahan iklim Setelah mempelajari materi pembelajaran kegiatan belajar ini, Diharapkan anak-anak dapat 1. Menganalisis kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pemanasan global 2. Menganalisis dampak pemanasan global 3. Memberikan solusi untuk mengurangi terjadinya pemanasan global Baik, pertama kita bahas efek rumah kaca Pernahkah anak-anak mendengar istilah efek rumah kaca? Rumah kaca ini sudah lama dikenal dalam bidang pertanian Seperti pertanian sayuran dan pertanian bunga-bungaan Tanaman tadi ditanam dalam suatu bangunan dengan semua dinding dan atapnya terbuat dari kaca Biasanya di dalamnya dipasang alat pemanas bila diperlukan Dimaksudkan untuk menjaga agar suhu di dalam rumah kaca tetap dalam keadaan panas Meskipun suhu di luar dingin Dengan demikian, petani dapat menanam tanaman sepanjang tahun Baik pada musim panas maupun pada musim dingin Di dalam rumah kaca, sinar ini dipantulkan oleh benda-benda yang ada di rumah kaca Tetapi tertahan oleh atap atau dinding kaca Oleh karena itu, udara di dalam rumah kaca suhunya meningkat Lebih tinggi daripada suhu di luar rumah kaca Meningkatnya suhu di dalam rumah kaca ini disebut efek rumah kaca Atau greenhouse efek Bumi kita ini seperti sebuah rumah kaca Panas matahari yang masuk ke dalam bumi Kemudian energinya diabsorpsi oleh permukaan bumi Energinya yang diabsorpsi dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah Oleh awan dan permukaan bumi Namun, sebagian besar inframerah yang dipancakan bumi Tertahan oleh gas CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer Untuk dikembalikan lagi ke permukaan bumi Hal ini mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat setiap tahunnya Sehingga mengakibatkan terjadinya pemanasan global Dampak pemanasan global Temperatur bumi semakin tinggi Mencairnya glasir atau es di kutub bumi Hilangnya terunggu karam Kepunahan spesies Kegagalan panen Dan penipisan lapisan ozon Usaha usaha menanggulangi pemanasan global Menggunakan energi terbarukan Dan mengurangi penggunaan batu bara Gasolin, kayu, dan bahan bakar organik Meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan Mengurangi deforestation atau penggunaan hutan Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung Ploro-ploro karbon atau CFCS Dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan Terima kasih atau perhatiannya Untuk tugas hari ini adalah Kerjakan uji kompetensi dari buku paket IPA Semester 2 Halaman 81-82 Kerjakan di buku latihan Tulis jawabannya saja Selamat belajar Sukses ya